Pulau terapung cantik dari 700 ribu botol plastik Apa yang hebat tentang konsep ini adalah mengubah sesuatu yang negatif, yaitu polusi dari botol plastik menjadi sesuatu yang positif dan cantik. Begitulah cara brilian pengusaha asal Perancis bernama Eric Becker, ikut berperang mengurangi sampah plastik, guna kelestarian lingkungan sekaligus mengkampanyekan para wisata yang ramah lingkungan. Becker mendaur ulang botol plastik bekas pakai, menyulap barang yang sangat sulit terurai menjadi sebuah pulau terapung yang cantik. Eric Becker membutuhkan 700 ribu botol plastik bekas pakai untuk membangun sebuah pulau terapung mimpiannya ini. Pulau terapung ramah lingkungan yang dinamai Lieflutot, berada di sekitar Laguna Abijan, ibu kota Pantai Gading. Meski terbuat dari bahan-bahan yang menggunakan plastik, pulau ini ternyata memiliki berat sekitar 200 ton. Menariknya, tak hanya membangun sebuah pulau, Becker juga mendirikan sebuah resort terapung di atas pulau pribadi miliknya ini. Becker mengaku mulanya tidak terpikirkan untuk membangun sebuah pulau dengan bahan-bahan dari plastik, melainkan ingin membuat sebuah kapal terapung. Tetapi, begitu ia melihat Laguna yang ada di dekat Abijan, gagasan membuat pulau terapung dengan fasilitas yang lengkap pun muncul di benaknya. Gagasan brilian pun diwujudkan. Maka di atas pulau apung ini terdapat bangunan hotel, restoran, bar karaoke, dan dua kolam renang yang semuanya terbuat dari bahan plastik. Untuk mengakomodasi kebutuhan wisatawan, Becker mengungkapkan bahwa pulaunya mengandalkan tenaga surya untuk pasokan listrik. Namun, untuk kebutuhan air, pulau apung ini menerima pasokan air tawar dari darat karena berada tidak jauh dari daratan Abijan. Meski terlihat cantik, Becker menganggap pulaunya belum sempurna. Karena meskipun lebih ramah lingkungan daripada hotel biasa, para tamu masih tega meninggalkan sampah. Misalnya, air limbah dibuang secara teratur ke Laguna, sama seperti tempat lainnya di Abijan. Karena itu, Becker sedang menguji teknologi untuk mengubah limbah menjadi kompos untuk tanaman di pulau terapung ini. Di balik masalah yang dibawa pengunjung ke pulau kumpulan botol-botol plastik, Leaf Lotod dikunjungi sekitar 100 wisatawan tiap minggunya, termasuk wisatawan lokal dan manca negara. Bagi para tamu yang ingin menginap di resort ini, mereka harus membayar sekitar 100 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,4 juta rupiah. Wisatawan juga bisa memilih tour perjalanan atau day trip dengan membayar 350 ribu. Harga yang cukup tinggi akan terbayar dengan keindahan dan kenyamanan eksklusif pulau cantik bernama Leaf Lotod. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.